Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya guys Saat ini saya berada di kampung guys, depannya di Toraja Beginilah suasana persauan di kampung yang masih sangat asri dan teduh guys Saat ini kondisi sawah baru selesai ditanami Beberapa waktu yang lalu terlihat dari sawah yang masih ada sebagian yang belum ditanami guys Salah satu tradisi di Toraja yang sudah turun temurun khususnya untuk menanam padi di sawah Yaitu masih dilakukan secara tradisional dan hanya melibatkan anggota keluarga atau kerabat untuk menanam padi Sehingga kegotong royongan masih sangat terjaga Sawah-sawah yang ada di tempat ini guys tidak selamanya produktif Karena hanya merupakan sawah pada hujan Sehingga musim kemaru melanda Sawah ini akan mengalami kekeringan guys Kondisi sawah di Toraja ini Sangat memenjakan mata dan menenangkan hati guys Untuk mencari relaksasi karena jauh dari kebisingan sebagaimana di kota-kota Kalau saya suntuk di rumah biasanya saya datang di daerah persawan ini guys Untuk sekedar bersantai melihat pemandangan alam sehingga berharap daerah persawan ini tetap bisa lestari ke depannya Oh iya guys Biasanya di daerah persawan seperti ini dibuatkan semacam pondok-pondok kecil oleh petani Untuk tempat berteduh atau beristirahat Inilah sekedar informasi suasana persawan di Toraja yang masih sangat taseri Terima kasih Terima kasih Terima kasih